hai oke guys selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini kita akan melakukan pengencangan baut pada cylinder head jadi kalau untuk kekencangan sendiri itu dari standar Hino yaitu hai 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 jadi ini hari minggu guys kita tetap kerja jadi pakaian biasa saja jadi sekarang ini kita melakukan pengencangan baut cylinder head ini unitnya Hino 500 jenis dump truck tipe mesinnya j-08 e ini yang kemarin kita ganti ring piston piston sama liner nomor satu yang rusak jadi sekarang kita pengencangan guys Hai jadi teman-teman untuk ukurannya nanti saya informasikan berapa sih ukuran Hai atau torsi pengencangan baut cylinder head Hai untuk Hino 500 jadi pertama kita pakai kunci torsi atau kunci momen setelah itu kita pakai derajat jadi itu standar dari Hino sendiri seperti itu guys jadi cara pengencangannya melingkar seperti obat anti nyamuk hai 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 Oke di ujung Hai Terus hai 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 setelah kita kencangkan kita cek ulang jangan sampai ada yang terlewatkan setelah pengencangan tahap pertama pakai kunci torsi kita cek ulang dari ujung depan sampai ke ujung belakang supaya untuk memastikan jangan sampai ada yang terlewatkan seperti itu dia guys setelah itu kita akan pakai derajat untuk ukurannya nanti saya jelaskan guys di akhir video atau di pertengahan setelah kita pengencangan torsi selamat menikmati untuk baut yang pakai shock 14 yang di ujung itu ukurannya sama dengan yang ini guys ukuran pengencangan torsinya sama cuma yang disana tidak pakai derajat hanya pakai torsi oke guys jadi ini untuk kekencangan pakai torsi sendiri untuk tahap awal yaitu 600 atau 6 kilo guys kalau kita konversikan dia pengencangan pertama itu 6 kilo terus kita lanjut ke derajat 92 kali pada baut silinder head sebelum kita derajat kita tandai pakai marking ini cat putih guys jadi untuk semua baut silinder head sudah kita kasih marking garis lurus seperti ini guys jadi secara pengencangan menggunakan derajat apabila kita tidak ada alatnya kita cukup tarik garis lurus seperti ini jadi saat pengencangan untuk nilai 90 derajat garis lurus seperti ini akan menghadap ke arah sebelah kanan kita guys lurus nanti 90 derajat berarti posisi yang ujung ini akan berada di samping kan atau menghadap ke depan guys kalau kita dari samping seperti itu jadi cukup tarik garis lurus jadi nanti 90 derajatnya ini akan berada disini kalau dua kali dia akan kembali ke posisi semula garis semula oke seperti itu guys jadi sekarang tinggal pengencangan tinggal kita tarik pipa selamat menikmati 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 jadi teman-teman ini sudah kita kencangkan sebanyak 90 derajat dua kali jadi bisa kita lihat titik yang awalnya berada di atas itu akan posisinya berganti di bawah jadi jumlah keseluruhan itu 180 derajat tapi saat pengencangan itu harus bertahap 90 terlebih dahulu baru akan diulangi 90 lagi guys oke terima kasih Terima kasih.